Hai banyak banget buah mesai guys kita panen raspberry lagi udah merah lagi dia banyak loh tapi sebenarnya belum belum waktunya dia panen sebenarnya ini udah panen berkali-kali ya buahnya ini mau anis banget lagi fokus enggak fokus aku kalau udah melihat buah-buah gini banyak sekali kan ledrian tuh banyak kan waduh gampang ini gampang kalau udah mateng mau bentukannya seperti ini tuh di dalam-dalam sini banyak tapi dia masih kecil ya kecil-kecil ya biasanya gede ya kalau musim nanti udah agak Septemberan gitu baru gede-gede banyak guys uh hampir jatuh banyak biar tersembunyi dia tempatnya tuh tadi habis ngebersihin si kebun lihat pada tomatku guys akhirnya ada yang nomor di tomatnya tuh yang lainnya aku enggak tahu ya atau ini kebunnya jelek banget nggak begitu bagus apa belum saatnya ya ini ada bawang daun bawang juga rosemary udah aku potongin tadi yang disitu juga aku bersihin aku tanam kangkung coba langsung coba langsung dari apa langsung ke atas tanah coba kita lihat berhasil nggak soalnya tahun lalu dipot selalu berhasil ya kangkung ya tahun ini malah jelek banget matahariku udah tinggi ini juga mataharinya guys lihat yuuuh ini dari bibit tahun lalu ini nih masih nyelengkerah nyelengkerah belum dibersihin soalnya aku lanjut besok lagi nih bersihin kebun lihat nggak udah dipotongin tadi sebagian pohonnya udah dipotongin karena terlalu ribun kata suami tuh yang nggak suka kayak semak-semak gitu katanya adanya buahnya minta ampun tuh mahal ini supermarket buh buh mahal ini lebih mahal dari stroberi dihitungnya kalau supermarket 125 gram ya tuh harganya bisa mencapai berapa ya lupa aku karena udah lama nggak beli stroberi kalau nggak beli raspberry di supermarket ya adanya beli di pasar murah tapi nggak enak langsung dibuang tapi ini manis banget loh buahnya lepas sendiri udah mateng tuh tuh ini dia anak-anaknya ini guys beranak dia tuh kadang aku cabutin karena terlalu banyak ya udah bayam liar lagi alhamdulillah dia hidup sendiri bayam liarnya tiap tahun hidup sendiri dapet gratis bayam liar seneng aku kalau udah hidup sendiri dia bayamnya padahal nggak pernah nanam bayam aku guys dapet bayam liar dulunya tuh di jalan ya di jalan di ladang gitu aku makan terus komposnya itu ketanem mungkin itu yang bikin akhirnya aku punya bayam akhirnya bisa makan bayam di belgia itu ya gara-gara itu kayaknya jadi dia tiap tahun itu tumbuh sendiri si bayamnya tumbuh sendiri si bayamnya tuh namanya rezeki oh ini agak gede nih woi jatuh agak gede nih tuh gampang banget kan gampang ini tuh cuman kita kalau panen kayak gini harus teliti emang satu persatu kan yang gede banget tuh ini yang paling gede ini udah segini aja sih tapi lebih gede lagi nanti kalau bulan September gitu loh yuk gitu loh yuk wih di dalam banyak aduh 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 kamu di dalam banyak guys kelihatan nggak sih Andy kaya me help oke banyak duri say banyak duri aku bilang kamu nggak makan nanti kalau nggak bantuin ya nggak cerewet mamanya tapi tetep aja nggak didengar asya may need help you may need help you may need help you may need help and stop with the water spill me crack not kalau emak marah ya marah lah waktu nggak marah ya marah aku guys hahaha ya nggak masih banyak masih banyak dia mau nggak dipilih that is heel stout kucuk kebur dia kenapa dia senyok2 ya setau udah banyak banget kan nah udah kewalahan guys banyak nggak aduh selesai udah kabur dia ya oke keras Dan ondekan heel veel. Hai si Jana kalau upload videonya cuman raspberry harvest panen terus yang kecil juga manis nih jangan salah ya kalau strawberry udah udah nggak ini lagi dia udah panennya kadaluarsa apa namanya udah nggak panen lagi udah nggak musimnya ya Allah bisa banget ngomongnya kayak gini petiknya satu persatu tuh banyak banget tuh tuh banyak banget kan wajah tuh tuh nggak bisa bisa enggak habis-habis ya masih banyak nggak habis-habis dianya nggak fokus dia udah kabur udah kabur dia oke muzyka 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 selamat menikmati selamat menikmati bisa sabar maknya waktunya marah ya marah ini kebaikan kan nah ini belum selesai ini masih masih ada buahnya masih mau berbuah ini belum saatnya nih sebenarnya panen guys jadi aku bilang ini mah beruntung banget kalau udah bisa panen bulan ini buahnya ini bisa berapa di supermarket ini kalau ditimbang berat ya berat ini termasuk lumayan ya pohonnya cuma segini doang segini doang pohonnya coba kita lihat pasti masih ada di gantung merah-merah pohonnya cuma segini tuh kan masih ada ininya aku ikat pohonnya aku ikat jadi satu supaya gak gude banget karena kalau gak diikat dia bakalan segini aja udah cukup lah besok lagi lah see you next video ya guys besok deh ampun banyak banget ini manis banget kecil ini juga manis dia jangan salah memang dapat ekstra belum saatnya panen udah panen bentuknya kayak gini jangan salah sama kuku-kuku ini baru habis masak ini habis makan langsung pengen petik raspberry dia pengen makan buah sekali makan habis dia see you next video have health from the town penyak banget buah masai setah makanya cepet ya oke bye-bye ini habis dalam hitungan menit ya selamat menit ya